Intro Halo guys Hari ini kita ada di mana kak? Ada di Kuliah Bana Sekarang kita mau cerita-cerita Apa aja yang ada di Kuliah Bana Betul, ikutin kami terus Penasaran kak? Penasaran dong Oke, kalau penasaran ikutin kita sampai selesai ya Oke guys, ikutin Terima kasih telah menonton! Oke guys, jadi sekarang kita berada di depan gedung fakultas di Rosat Islamia Fakultas di Rosat Islamia adalah fakultas agama Islam di Kuliah Bana Yang mencakup beberapa jurusan Yaitu Syariah Islamia, Syariah Walkonun, Sasra Bahasa Arab, dan Usuluddin Nah, di jurusan Usuluddin ini terdapat sedikit perbedaan dengan jurusan-jurusan yang lainnya Yaitu adanya pengkhususan di tingkat 3 dan 4 Jadi, para mahasiswi di tingkat 3 harus memilih pengkhususan tersebut Baik Tafsir dan Ulungul Quran Ataupun Hadis dan Ulungul Hadis Ataupun Adidah dan Filsafat Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Seperti yang teman-teman lihat Jadi, di sini itu bukan hanya terdapat fakultas pelagama Islam saja Di sini juga terdapat fakultas-fakultas ilmu umum lainnya Contohnya adalah Fakultas Kedokteran Fakultas Aswai Dalia atau Farmasi Fakultas Dirosat Insania Fakultas Ilmu Sains Fakultas Teknik Sivil Dan lain-lain Nah sekarang Kita berada di depan gedung Fakultas Kedokteran Gigi Terima kasih telah menonton! Yang perlu teman-teman tahu Mayoritas mahasiswi Indonesia yang ada di Mesir Memilih fakultas dirosat Islamia Terhusus di jurusan Syariah Islamia, Kusuludin, dan Sasra Bahasa Arab Dikarenakan mayoritas dari mereka Datang ke Mesir untuk menggali ilmu agama Islam Demi dalam lagi Ada pun kelebihan fakultas agama Islam di Universitas Al-Azhar ini adalah tidak dimungutnya biaya kuliah Nah, beasiswa ini adalah bentuk apresiasi dari Al-Azhar Asyarif sendiri Jadi, buat teman-teman yang belum mendapatkan beasiswa di Indonesia Jangan ragu dan jangan takut untuk melangkah Karena disini banyak lembaga-lembaga yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa asin Jadi, tetap layanin kepada Allah Semangat dan pantang Jadi, sebagai sepenangnya itu aku mau nunjukin kelas dimana tempat kami belajar nah kebetulan karena kakak-kakak senior tingkat empatnya lagi ujian jadi kami tuh gak diboleh masuk karena ditakutkan mengganggu ketanangan ujian kakak-kakak senior jadi aku harus bikin cerita aja tentang kelas kami ya jadi kami tuh punya kelas di besar aula guys jadi kelas kami tuh memang betul-betul besar dan disitu campur orang Mesir dan orang Indonesia nya jadi walaupun udah sebesar itu tuh kelasnya bangku gak pernah kosong guys selalu aja dipenuhi dengan orang-orang yang bersemangat dalam belajar nah jadi kita itu harus on time datangnya kalau kita gak on time bisa-bisa kita itu gak dapat tempat duduk nah bahkan sebagian dukturo itu melarang kita masuk kalau kita itu terlambat datangnya jadi betul-betul harus on time jadi juga sedikit yang harus kalian ketahui teman-teman bahwasannya orang-orang Mesir itu rajin-rajin banget guys belajarnya sampai-sampai itu kalau udah selesai jelasin dukturohnya mereka itu rebut-rebutan mau tanya-tanyaan guys nah itu adalah hal yang perlu dicontoh dari semangatnya orang-orang sesuai dalam belajar see ya guys oke guys mungkin cukup sekian yang bisa kita sharing terima kasih udah ngikutin kita thanks for watching and jangan lupa like kalau kalian suka video kita komen buat ide-ide video selanjutnya share lalu jangan lupa klik tombol subscribe and the last wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih